Mahfud MD turut mengomentari penyelenggaraan tapera atau tabungan perumahan rakyat. Ia menyebut hitungan matematisnya tidak masuk akal hingga meminta pemerintah mempertimpangkan suara publik. Mahfud MD pun menyinggung soal pemerintah yang justru mengorbankan rakyatnya sendiri. Dikutip dari Tribun Kaltim, Mahfud menilai secara sistematis hitungan pemotongan gaji karyawan swasta untuk tapera tidak masuk akal. Ia pun mencontohkan seseorang yang mendapat gaji 5 juta rupiah per bulan. Jika orang tersebut menabung 30 tahun dengan potongan sekira 3 persen per bulan, maka hanya berjumlah 100 juta rupiah. Sementara untuk orang yang mendapat gaji 15 juta rupiah, Mahfud MD menilai lebih baik mengambil KPR sejak dini ke bank-bank pemerintah. Mahfud MD pun mempertanyakan apakah kebijakan tapera benar-benar menjamin para penabung mendapat rumah. Tak lama setelah kritikan itu dilontarkan, Mahfud MD kembali menyinggung soal pemimpin yang berani. Hal itu dituliskan Mahfud MD melalui cuitanya di akun X sebagai prolog untuk mengucapkan hari Pancasila pada Sabtu 1 Juni. Mahfud MD menyebut pemimpin harus berani berkorban seperti penderitaan rakyat. Sebaliknya, Mahfud MD menyinggung soal pemimpin yang justru mengorbankan rakyatnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.